Sampai jumpa dulu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati Seperti memastikan siswa dalam kondisi sehat dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala Serta lebih memantau siswa setelah PTM agar dipastikan langsung kembali ke rumah masing-masing Kalau kita lihat kasus COVID-19 yang berhubungan pada kelompok usia sekolah Kelompok usia sekolah itu kita ambillah 0-19 tahun Nah di tanggal 6 September itu ada 3.563 kasus COVID-19 Pada usia kelompok usia 0-19 tahun itu tanggal 6 September Nah kita bandingkan di tanggal 3 Oktober terakhir kemarin hari Minggu Kasus COVID-19 pada kelompok usia 0-19 tahun itu ada 3.620 bertambah 57 orang Mereka terinfeksi dari anggota keluarga ataupun tetangga yang kontak di rumah Jadi bukan di sekolah Jadi boleh kami katakan bahwa tidak ada transmisi penuluran COVID-19 di sekolah Palembang kini berstatus PPKM level 2 Jumlah siswa yang mengikuti PTM di sekolah tetap 50% dari jumlah kapasitas per kelas Diikuti dengan aturan protokol kesehatan ketat Serta untuk paut sebanyak 33% Reski Oktora, Muklas Defensial, Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!